Psikopat adalah sebuah gangguan kepribadian. Kondisi tersebut terjadi saat orang tersebut tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itulah sebabnya kebanyakan psikopat biasanya tidak memiliki empati terhadap penderitaan orang lain. Sifat yang terdapat dalam diri seorang psikopat berbanding lurus dengan kepribadian gelap mereka. Di saat orang normal pada umumnya menghindari sensasi yang beresiko, seperti sakit, pelanggaran hukum, penyiksaan, dan lain-lain, mereka yang psikopat justru menikmati sensasi-sensasi menyakitkan tersebut. Hal ini mengejutkan bagi orang normal pada umumnya. Berikut 5 fakta ilmiah mengenai psikopat yang perlu kamu ketahui. 1. Seorang psikopat ternyata belum tentu cerdas Kebanyakan dari kita mengasosiasikan seorang psikopat identik dengan seorang yang jenius. Padahal psikopat dan jenius tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam penelitian yang dilakukan oleh para ahli kejiwaan tentang tingkat kecerdasan psikopat, ternyata didapatkan data bahwa seorang psikopat belum tentu cerdas. Bisa saja kecerdasannya di bawah orang normal. Meski di beberapa kasus ada psikopat yang ternyata memiliki kecerdasan di atas rata-rata, bahkan mampu mengenyam pendidikan tinggi setara master atau pasca serjana. Psikopat cerdas ini yang sangat berbahaya, sebab ia bisa melakukan sesuatu didasarkan pada logika kecerdasan yang mereka miliki. Mereka juga sangat tendensius untuk mencapai sesuatu. 2. Seorang psikopat sangat manipulatif Seorang psikopat biasanya sangat manipulatif dalam pergaulan mereka. Mereka bisa saja manipulatif dan berbohong tanpa beban. Orang yang psikopat memang memiliki ciri unik yang tidak bisa diketahui, yakni sanggup memanipulasi sesuatu. Pada awalnya, seorang psikopat tampak karismatik dan berempati pada sesuatu. Padahal sebenarnya tidak. Uniknya, mereka bisa dengan mudah menunjukkan kebohongan mereka di depan umum tanpa ada yang curiga. Apakah orang yang sering berbohong termasuk psikopat? Tentu saja tidak. Orang yang sering berbohong sangat berbeda dengan psikopat. Diperlukan sifat-sifat maniak lainnya untuk menentukan apakah seseorang dianggap psikopat atau tidak. Tentu diperlukan type psikologis untuk mengetahuinya secara detail. 3. Psikopat tidak dapat disembuhkan secara total Psikopat merupakan kelainan jiwa dan bukan penyakit mental. Itulah sebabnya psikopat tidak bisa disembuhkan karena mereka yang psikopat tidak dapat pernah berubah dan kelainan dalam jiwanya tersebut bisa datang kapan saja. Namun, dalam takaran tertentu, seorang psikopat masih dapat diajak untuk berbohong dengan lingkungan yang normal. Mereka masih dapat diajarkan untuk berempati dan berpikir secara rasional tentang salah dan benar. Hal ini tidak berlaku bagi 1 atau 2 persen dari seluruh seorang psikopat karena sebagian kecil tersebut merupakan psikopat sejati. Bagi psikopat sejati, kesembuhan medis merupakan hal yang masih belum bisa dipastikan, alias sampai saat ini hal tersebut seperti terapi kesembuhan mustahil dilakukan. 4. Perilaku seksual-psikopat sebagian besar mengarah pada kelainan seksual Kebanyakan psikopat memiliki perilaku aneh mengenai hubungan atau orientasi seksual mereka. Psychology Today menjelaskan bahwa psikopat pada umumnya mengidentikan seksual sebagai penyembahan kekuatan. Psikopat juga bukanlah orang yang bisa diajak untuk berkomitmen dan saling mencintai. Mereka jauh dari itu karena pada dasarnya mereka egois dan narsistik sejati. Mereka yang psikopat sejati hanya memandang sebuah kegiatan seksual sebagai ritual pelampiasan hasrat kekuatan mereka. Itulah sebabnya banyak ditemukan kasus kekerasan seksual yang tak lazim ditemui pada kasus-kasus kejahatan psikopat. Orang psikopat tak segan untuk menyakiti, menyiksa, bahkan membunuh teman kencan mereka hanya karena ingin merasakan sensasi berbeda. Hal paling kentara yang ada dalam diri seorang psikopat ialah mereka tidak pernah menyesal dengan segala perbuatan jahat yang telah mereka lakukan. Pada sebagian besar kasus kejahatan psikopat yang telah diungkap, mereka juga tidak memiliki wajah penyesalan. Hal ini bisa saja karena memang psikopat tidak memiliki empati mendalam terhadap suatu kejadian. Bisa juga di masa lalu orang tersebut merasa tersakiti yang luar biasa. Namun, tidak semua psikopat berujung pada kejahatan dan tindakan kriminal. Banyak psikopat yang masih bisa menahan diri mereka akibat rasa takut akan sesuatu. Dengan arahan dan penerimaan yang benar dari lingkungan, seorang psikopat juga bisa hidup dan bekerja secara normal.